Intro Sahabat Kompas.com, usulan mengenai posisi Polri yang sebaiknya berada di bawah kementerian, kembali mencuat. Usulan ini pernah terdengar di tahun 2014. Kini, kembali mengemuka usai diusulkan Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo. Agus menyampaikan hal itu dalam pernyataan pers akhir tahun 2021, Jumat 31 Desember 2021. Dalam kesempatan itu, Agus menilai diperlukan kehadiran lembaga setingkat menteri untuk merumuskan kebijakan nasional terkait fungsi keamanan dalam negeri. Saat ini, penanganan masalah soal keamanan negara masuk dalam portofolio kementerian dalam negeri. Namun, karena tugas dan beban mendagri yang sudah banyak, sehingga diperlukan institusi yang mengkoordinasikan Polri. Namun, sejauh ini hal tersebut masih sejauh wacana yang belum resmi disampaikan ke Presiden. Antara lain, kevakuman dalam merumuskan kebijakan keamanan dalam negeri yang membutuhkan lembaga politik tingkat kementerian yang diperimandat portofolio keamanan dalam negeri guna merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri. Banyak yang memang mempunyai pemahaman bahwa keamanan nasional itu diperlukan. Tetapi, di dalam mengadakan perubahan penyesuaian dalam struktur pemerintahan itu tidak begitu mudah. Misalnya, kita lihat untuk membentuk lembaga baru, tentu itu perlu dukungan anggaran. Terus kemudian, itu perlu penyesuaian-penyesuaian seperti tadi saya katakan bagaimana untuk menyesuaikan kemenkuan ataupun wan tanas apabila dibentuk Dewan Keamanan Nasional. Yang ketiga adalah sifatnya konstitusional. Bisa enggak kita mengatakan kita akan membentuk Dewan Keamanan Nasional. Padahal amanat konstitusi itu adalah Dewan Pertahanan Nasional. Nah, ini memerlukan proses politik untuk mencapai kesepakatan bahwa yang kita perlukan itu berbeda dari amanat nomenklatur yang ada di konstitusi. Jadi, masih pada taraf wacana. Anggota Komisi 3 DPR Habibu Rohman menilai kebijakan itu justru akan membuat birokrasi lebih rumit. Menurutnya, saat ini publik ingin lembaga-lembaga disederhanakan bukan malah ditambah. Ia mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak perlu bereksperimen dengan mengutakatik posisi Polri. Saya pikir itu, kenapa enggak mengalah lebih rumit ya, usulan tersebut. Karena belakangan ini, di tahun-tahun belakangan, banyak usulan dari masyarakat untuk menyederhanakan badan-badan negara. Terlalu banyak kita komisi ini, komisi itu, dewan ini, dewan itu, sehingga lebih birokratis. Terlepas bahwa lemhanas memang lembaga think tank kebangsaan. Saya pikir itu agak terlalu memaksakan ide-ide seperti itu ya. Dimaksimalkan saja lah apa yang sudah ada saat ini. Tak hanya itu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3 Arsul Sani juga menilai usulan yang dikemukakan Agus Wijoyo semestinya disampaikan kepada Presiden dan DPR terlebih dahulu sebelum dilempar ke publik. Ia mengatakan, usulan penempatan Polri di bawah kementerian merupakan wacana yang tidak sederhana, serta sangat strategis dan sensitif. Menanggapi wacana ini, pihak Polri tidak berbicara banyak. Analisis kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, mengatakan pihaknya tetap mengikuti amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri. Polri dalam hal ini masih pada koridor amanat Undang-Undang. Seperti mana amanat Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tahun 2002, ini tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Artinya, Polri saat ini bekerja mendasari pada amanat Undang-Undang. Amanat Undang-Undang tentunya menjadi amanat masyarakat. Dan ini yang masih bisa dilakukan. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tertulis bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, terkait kedudukan Polri diatur pada Pasal 8 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, yaitu kedudukan Polri berada di bawah Presiden yang diatur sesuai perundang-undangan. Secara terpisah, Komisioner Polisi Nasional atau Kompolnas Pungki Indarti berpandangan, kedudukan Polri merupakan mandat dari era reformasi. Pungki menilai, tidak tepat jika ada pihak mengusulkan ide lain yang menyimpang dari mandat reformasi. Ia menekankan, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri merupakan wujud dari reformasi kepolisian itu sendiri. Terima kasih telah menonton!